Jardiamat sedih Sandi Walsh tidak bela timnas Indonesia di Piala AFF Jardiamat mengaku sedih karena Sandi Walsh dipastikan absen membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ia berharap bisa bermain dengan Sandi Walsh di turnamen tersebut. Walsh tidak bisa bergabung timnas karena tidak mendapatkan izin dari klubnya, KV Michelin. Hal ini karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Saya sedih dan menyayangkannya karena dia tidak bisa bergabung dengan kami. Klubnya tidak memberikan izin kepada Sandi untuk bermain bersama kami. Kata Jardiamat, tetapi saya berbicara dengannya dan dia mengatakan dirinya sedih dan kecewa. Tetapi next time dia akan bergabung bersama kami. Seperti yang saya bilang, kami tim yang kuat. Kami sudah siap dan tidak sabar untuk bermain bagus. Lanjutnya. Jardiamat juga mengaku sudah siap menata pertandingan di Piala AFF 2022. Ia akan tampil maksimal demi kejayaan timnas Indonesia. Saya tidak sabar menata pertandingan pertama. Saya sangat tidak sabar. Latihan sangat baik, kami sangat siap dan semua tidak sabar untuk bermain dan menunjukkan performa yang baik. Di depan para pendukung Indonesia, Ujar Jardiamat. Timnas Indonesia akan segera berlaga di partai pertama Piala AFF melawan Kamboja. Laga itu akan digelar di Stadium GBK pada 23 Desember. Namun lagi, pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong telah merilis daftar 23 pemain skuad Garuda untuk berlaga di Piala AFF 2022. Sejumlah pemain jebulan Piala AFF edisi terakhir saat Indonesia menjadi runner-up masih masuk dalam daftar. Di samping itu ada beberapa nama baru hingga nama lama yang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Pada daftar kali ini, Shin Taeyong tidak mengikut sertakan dua pemain keturunan, Elkan Bagor dan Sandy Wolf. Skuad Garuda hanya diperkuat oleh tiga pemain naturalisasi dari Jardiamat, Mark Clark dan Ilyas Pasiovic. Tiga pemain tersebut juga menjadi tiga pemain dengan harga pasar termahal. Jardiamat memucapi daftar pemain termahal timnas Indonesia dengan nilai pasar sebesar 1 juta euro atau sekitar 16,5 miliar rupiah. Di posisi kedua ditempati oleh Mark Clark dengan harga pasar mencapai 450 ribu euro atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Kemudian posisi ketiga ditempati oleh tiga pemain yaitu Ilyas Pasiovic, Asnawi Makualam dan Prataba Arhan. Ketiga yang sama-sama memiliki harga pasar senilai 325 juta euro atau sekitar 5,4 miliar rupiah. Pemain muda PSM Bakasar Ramadan Sananta menjadi pemain dengan nilai pasar terendah yaitu 75 ribu euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Di sisi lain timnas Indonesia akan mengawali piala AFF 2022 dengan menghadapi Kamboja pada Jumat 23 Desember 2022. Pertandingan timnas Indonesia versus Kamboja ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Sebanyak tiga pemain timnas Indonesia harus dimatangkan jelang tampil pada piala AFF 2022. Latih timnas Indonesia, Shin Taeyong mengatakan dirinya sudah mempersiapkan tim secara maksimal. Seperti diketahui, squad Garuda telah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak 28 November lalu hingga hari ini yang berpindah ke Jakarta. Saat ditanya soal persaingan, Shin Taeyong mengatakan masih belum tahu kekuatan lawan terutama di fase grup A. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai piala AFF kali ini sebuah tim mempunyai kelebihan masing-masing. Begitupun dengan squad Garuda yang kali ini diperkuat pemain naturalisasi anyarnya, Jordi Amat. Sementara dua pemain pilar lainnya, Sami Walsh dan Elkan Bagot tidak bisa memperkuatin nasi Indonesia, lantaran tidak diberikan izin oleh klubnya. Gawat Gawat, Shin Taeyong sebut peratama Arhan Cidera. Squad Timnas Indonesia baru saja menggelar latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGPK Senayang, Jakarta. Pada selasa 20 Desember 2022 sore waktu Indonesia Barat. Sebagai persiapan menghadapi Kamboja pada match day pertama grup A piala AFF 2022. Latihan tersebut diikuti 23 pemain, tapi satu personel terlihat berlatih terpisah dalam 15 menit latihan awal, yaitu Pratama Arhan. Pratama Arhan terlihat mengitari lapangan SUGBK saat rekan-rekannya berlatih oper-operan di tengah lapangan. Setelah beberapa putaran, ia lalu terduduk dan hanya memantau teman-temannya. Lantas, ada apa dengan pemain Tokyo Verdi itu? Itu untuk pencegahan. Gojaga-jaga saja, makanya Pratama Arhan latihan terpisah di Timnas Indonesia sore ini. Cidera ada. Tapi bukan cidera serius. Gojaga-jaga saja, makanya Arhan berlatih di pinggir lapangan. Kejar pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Cideru taktika sekolah selatan ini mengatakan bahwa laga kontra Kamboja pada Jumat 23 Desember nanti tidak akan mudah buat timnya. Sebab anak asumnya tidak berkompetisi sejak tragedi kanceruhan pada 1 Oktober 2022. Untuk melawan Kamboja akan menjadi partai sulit buat kami. Sebab tidak ada pertandingan setelah tragedi kanceruhan, jadi performa para pemain pasti menurun. Apalagi Timnas Indonesia juga tidak ada uji coba. Meski begitu, kondisi fisik pasti akan meningkat. Imbu pelatih Timnas Korea seratan di Piala Dunia 2018 ini. Lebih lanjut, tim nasional Indonesia memang sedang bersiap untuk bersaing di kejuaraan Piala AFF 2022 yang digelar mulai 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang. Squad vera putih tergabung dalam grup A bersama Kamboja, Rene Darussalam, Thailand, dan Filipina. Menjalankan turnamen tersebut, Shin Tae-yong resmi berilis 23 nama pemain yang akan membela Timnas Indonesia selama kejuaraan. Namun, mengingat kejuaraan ini tidak masuk dalam kalender Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA, pelatih asal Korea Selatan itu harus rela kehilangan dua pemain naturalisasinya, Elkan Bagot dan Sari Wals karena tidak dilepas oleh klub masing-masing. Saat dia sempat mengikuti pemusatan latihan atau tisi di Bali selama beberapa waktu lalu, jadi telah kembali ke klubnya di Liga Pelagia Kempi Michelang. Hal serupa juga dilakukan Elkan. Dia akan bertahan di klubnya Gileham FC lantaran adik jet law pertandingan di Liga Inggris. Kedatidemikian, Shin tetap percaya dengan kemampuan 23 pemain yang telah dipilih untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Para pemain telah menunjukkan perkembangan yang bagus selama pemusatan latihan di Bali. Kami memilih pemain sesuai kebutuhan tim. Kata Shin, diketip dari laman resmi PSSI Senin 19 Desember 2022. Para pemain tetap siap mengikuti Piala AFF 2022. Masih ada beberapa hari lagi untuk mematangkan taktik dan strategi jalan laga perdana melawan Kamboja. Laga perdana tim asuhan Shin Taeyong di grup A adalah menjamuk Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Jumat 23 Desember 2022. Kami optimistis dengan nama-nama pemain yang dipilih pelatih Shin Taeyong. Mampu membawa Indonesia berlayu juara Piala AFF 2022. Saya berharap pemain terus kerja keras, sedisiplin, dan perjuang maksimal. Kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Menurut Iryawan, PSSI akan memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Apalagi kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Telah memberikan izin kehatinan penonton untuk dua pertandingan kandang di babak penyisihan. Iryawan optimistis Indonesia bisa meregelar juara pada Piala AFF 2022. Yang mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar skuad Garuda bisa meregelar yang sudah lama diidang-idangkan.